Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Mas Rudy Alhamdulillah kemarin diterima sebagai apa Mas? Guru P3K di SMK N5 Bandung Alhamdulillah Pak Rudiyah setelah mengabdi berapa tahun disini? Saya pertama kesini tahun 1997 Sampai 2022 Ini berapa? 20 25 tahun Ya Allah bayangkan 25 tahun Di Bandung, Cirebon, PP, Ceminuskali selama 25 tahun Tadi kalau berangkat dari Bandung hari Senin pagi ya? Malam Senin Malam Senin 12 malam Naik potor ya? Dulu awal-awal naik bis Turun di depan sekolah sampai sini jam 4 subuh 4 subuh ya Allah langsung mengajar Pak Rudiyah Pulangnya Jumat sore Apalagi kalau dulu itu kan sekolah itu sampai Sabtu Jadi pulangnya itu Sabtu sore Datang malam minggu Malam Senin sudah Berangkat dari Cirebon Perjuangan yang luar biasa Dulu jamannya dengan Pak Almarhum Pak Yayo ya? Sampai Mbak Sayang 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 Ketika itu ada program, kalau masalah itu SDIP school Development Investment Plan yaitu cikal bakal dari RSBI sekolah西 почти bertarap internasional bahwa saat itu panitia itu sibuk siang-siang kadang-kadang kita kurang tidur juga ada bagian-bagian unit sesuai dalam unit saat itu saya di bagian unit hubungan industri atau lebih dari kulitmu kepada usaha nah itu semuanya sibuk sampai ngurus itu hampir semua panitiannya itu stafnya itu sakit yang tidak sakit itu diantara itu Pak Cito itu tim dengan saya cuma Pak Cito yang lainnya termasuk Pak sekolah itu Pak Haji dengan sekolah kita sakit tapi tetap semangat sampai selesai Alhamdulillah sampai selesai dan sekolah RSI sampai siap sininya saya selesai Sumpah PK sekarang sampai BNB saya kerja ini di hubungan industri kurang lebih 2 tahun kemudian 2006 itu sampai saya keluar itu 2012-2002 berarti terhenti 15 tahun ya 16 tahun bagi saya di kurikulum wah jadi ini pakarnya kurikulum nih dari kurikulum yang KTSP itu ya KTSP 2006 tuh terus kurikulum 2013 jadi kalau tanya masalah kurikulum ini pakarnya ini tidak terpantakan 16 tahun 16 tahun udah di kurikulum sampai untuk penyusana kurikulum 2013 saya juga ikut waktu itu dibantu di Bali di Nusa Dua wah enak di sana jalan-jalan mas sambil jalan-jalan mas tapi pusing ya pusing ya nyusul itu nyusul ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat kepada Pak Rudi yang sudah dikasih ke SMK 5 Bandung. Semoga Pak Rudi bisa lebih sukses lagi di SMK 5 Bandung. Kesan-kesannya selama ini saya bisa memberikan kesan yang sangat baik kepada Pak Rudi karena selama ini Pak Rudi di kurikulum terutama sudah memberikan realitas yang baik serta memberikan pengalaman serta selain itu juga memberikan suatu pengetahuan dan pengalaman bagi kami di kurikulum. Dan saya juga tahu bahwa Pak Rudi sudah ahli di kurikulum. Mudah-mudahan Pak Rudi nanti di sana ikut di kurikulum lagi. Jangan ikut kesesuaan. Kalau gitu disini saya anggap sebagai orang tua karena ya ibarat kata kesepu disini saya selalu mengikuti saran petuahnya yang terbaik karena kan sudah makan asam garam kehidupan. Dan pesannya semoga di sana tetap merdeka ya Pak ya. Merdeka. Ini pesan saya selalu membawa keceriaan, selalu buyon dan tetap memberikan pengetahuan tentang agama-agama yang selalu di-share di grup kita. Pesan untuk saudara kami, Bapak Pak Rudi, Rosadi Eskom yang selama mengabdi di sekolah SMK Negeri Satu Mundu. Saya secara pribadi mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Pak Rudi. Yang pertama pelajaran yang loyalitasnya luar biasa untuk SMK Mondu. Dia banyak menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang sekarang hasilnya masih terkenang oleh generasi saat ini. Mudah-mudahan loyalitas beliau mendapatkan pahala dari Allah SWT dan mudah-mudahan Pak Rudi selalu sehat selalu. Untuk pesan Pak Rudi agar selalu menjaga kesehatan dan selalu mencintai anak dan istri sekarang sudah bergabung lagi dengan keluarga. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakina dengan adanya Pak Rudi di Bandung. Mudah-mudahan sehat selalu semua sekeluarga. Salam dari Korkom TKJ, SMK Negeri Satu Mundu, Cirebon. Yang paling berkesan dari Pak Rudi ya, saya mungkin saat kehilangan banget ya. Karena saya satu tim saat mencari tempat-tempat PKL ya. Pak Rudi itu orang yang selalu menemani ya ketika misalkan selalu support, menemani ketika saya mencari tempat-tempat PKL. Kemudian orang yang bijak, saat ada. Saya ada masalah pun biasanya saya selalu tanya dulu sama Pak Rudi. Pak Rudi itu bagi saya seperti orang tua ya. Orang tua saya sendiri yang kalau misalkan saya mau ada apa-apa tentang TKJ gitu. Bahkan permasalahan, kadang permasalahan-permasalahan pribadi pun saya suka sharing sama Bapak. Orangnya menyenangkan, humoris, baik. Itu paling jadi sangat kehilangan banget. Saya sih berharap Bapak di sana betah. Apalagi dengan kembali ke Bandung, di tempat anak dan istrinya gitu ya. Saya berharap Bapak lebih jauh bahagia, sehat, dan tetap semangat jadi guru favorit di sekolahnya sekarang. Sukses Pak Rudi. Selamat ya, sudah bisa diterima di SMK 5 Bandung. Sudah bisa pulang kampung. Sudah tidak bolak-balik tiap minggu ke Cirebon. Meskipun saya sangat berkesan dengan Pak Rudi karena datang ke Cirebon untuk bareng-bareng. Pak Rudi bertiga, dulu dengan Alparo, Pak Yayo, Pak Seu. Saya datang juga di tahun yang sama, 97, di bawah ketemu dengan Pak Tatang. Dan saya sangat berkesan ternyata Pak Rudi duluan meninggalkan SMK Mundu. Saya belum bisa meninggalkan Mundu. Nunggu nanti pensiun. Selamat Pak Rudi. Semoga selalu bahagia dengan keluarga sekarang sudah setiap hari berkumpul dengan anak, istri. Mudah-mudahan guyonan Pak Rudi selalu tidak hilang. Bercanda dan tawanya dengan kita tetap ada terus. Selamat Pak Rudi. Sukses selalu. Semoga bahagia dan sehat-sehat selalu. Pak Rudi disini kesannya bagus, baik. Dan Pak Rudi ada orangnya super, bertemannya akrab. Dan Alhamdulillah selamat Pak Rudi dari 97 sampai 2022 disini. Semoga Pak Rudi sehat-sehat selalu dan betah di Bandung di SMKN L5. Semoga Pak Rudi lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya atas nama SMKN L5 Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Rosadi Eskom. Yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Teruangan perkembangan atau kemajuan SMKN L5 Cirebon. Dan kami pun sampaikan ucapan selamat, Pak Rudi sudah lulus, diterima menjadi guru P3K di SMK L5 Kota Bandung. Sukses selalu Pak Rudi di tempat yang baru. Semoga amanah dan sukses selalu. Kepada teman-teman sekalian, ya saya sebetulnya betah juga yang sudah merasa rumah kebuah saya. Saya di sini 25 tahun, malempun kamu saya itu hidup di sekolah di sini. Selama ini hubungan, selama ini anak-anak saya itu hubungan dengan siapapun, anak-anak yang lain. Tapi yang namanya manusia, tetap saja pernah ada yang disini atau gimana saja. Tidak ada manusia yang sempurna, manusia itu pasti punya keselamatan. Sekarang saya pindah ke kembangku, meninggalkan SMK 1 bumbu. Ke mana teman-teman semua, semuanya aja warga, warga besar-besaran SMK 1 bumbu. Saya mohon maaf apa segala kehelaman dan kesalahan saya. Selama disini saya banyak dibantu dan ditolong oleh teman-teman Saya pun banyak belajar disini dari senior-senior saya dari dulu Sehingga saya mengerti dan bisa mengerjakan tugas saya Baik itu dulu di hubungan industri ataupun di gulikulu Ini teman-teman disini baik sekali semuanya Terima kasih kepada teman-teman semuanya Para senior-senior saya, bapak-bapak kepala sekolah Yang sudah berganti sampai lima kali Saya mengalaminya itu enam kali bahkan Kemudian wakakurikun juga enam kali Terima kasih pada semuanya teman-teman, rekan-rekan Juga di jurusan teknik komputer dan jaringan Kita semua sudah berkolaborasi Membangun 2007 Membuat jurusan teknik komputer dan jaringan Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya